Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video terbaru dari channel ini Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Sampai berhenti disini ya Disini tadi ada gunnah Jangan sampai lupa ya Gunnah harus terus dipertahankan Nah karena berhenti disini Kita akan mulai dari kata yang ini Sekali lagi perhatikan gunah-gunahnya ya Disini perhatikan ada Ada huruf lamnya dibaca tebal Karena sebelumnya ada huruf mim berharokat fathah Jadi wajib dibaca tebal Khotamallahu Namun mimnya harus tipis ya Khotamallahu ala qulubihim Wa ala sam'ihim Sam'ihim Nah mim itu memiliki sifat tawasud Wa ala Madak jaiz munfasil Wa ala Wa ala Abasur 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 Abasurihim Perhatikan ya Huruf ba Mantul Kemudian ada huruf sod Yang tebal Abasurihim Ghishawah Ghishawah Di sini ada huruf zal Ada huruf wo Huruf zal itu kan tipis Kalau huruf wo tebal Jadi tidak mesti azim dimonyongkan bibirnya Karena ingin menebalkan huruf Jadi tidak mesti seperti itu Kita lanjut Wa minan nasi mayi Nah di sini Kalau tadi nun bertasyrid sudah ya Kemudian nun Sukun ketemu ya Itu idram bi gunnah May yaqulu amanna billahi Wa bil yaumil akhir Wa ma hum Nah mim ketemu bah Juga ada gunahnya Namanya ikhfa syafawi Jangan sampai lupa Wa ma hum Bi mu'minin Yukhadi'un allaha Tadi sudah mirip khutam allahu Ya yukhadi'un allaha Jadi lam Di lafzul jalalah tebal Karena sebelumnya ada huruf nun Berharukat fathah Yukhadi'un allaha Walladzina amanu Boleh berhenti di sini ya Tapi ingat Ini harus pas dua harukat Amanu Ya Wa ma yakhda'una illa an Nah nun ketemu fa Illa an Illa an Anfusahum Wa ma Yash'urun Fi Qulubihim Nah kenapa saya Selalu berhenti di gunnah ya Karena sering terjadi kesalahan Yaitu kurang menahan Fi Qulubihim Merodun Merodun Ini ya Tanwin ketemu fa Juga gunnah Merodun Ya ikhfa Di dalam ikhfa itu ada gunnah Merodun Fazadahum Allah Merodah Wa lahum Azaabun Alimun Bima Kanu Yakthibun Alimum ya Di sini Tanwin ketemu Ba Namanya Iqlab Iqlab Ada gunahnya juga Jadi gunah itu ternyata banyak Wa iza tila lahum La tufsidu Fil ardi Qalu Innama Nahnu Muslihun Ya La tufsidu Fokus ke huruf fa Kemudian ada ha Ada sal Ini namanya Huruf-huruf yang memiliki sifat Ar-rahawa Jadi ketika sukun Itu dilepas La tufsidu Fil ardi Qalu Innama Nahnu Muslihun Ala Innahum Nah Mada Jaiz Munfasil Jangan lupa Ala Innahum Humul Nah di sini ada Hum Humul Jadi harus pelan-pelan Jadi harus pas ya Durasi huruf ketika Sukun Nah berhenti di sini Karena nafasnya misalnya Tidak kuat ya Nah Kalu Dua rokat lu Nah ketika disambung Jadi Marjaiz Kemudian kita panjangkan Nah disitu panjangkan ya Sukun Kemudian ujungnya ditekan Karena hamzah memiliki sifat huruf Ditekan Jadi Sukun Jadi tidak Sukun Tapi Sukun Gitu ya Ala Innahum Humus Sufah Walakilla Ya'lamun Wa Iza Laqull Lathina Amanu Kalu Amanna Haa Berhenti di sini Wa Iza Kholau Ila Syayatinihim Syayati Ti Jadi To Ti Dia huruf to Tebal Wa Iza Kholau Ila Syayatinihim Kalu Inna Ma'akum Inna Ma Nah Nuh Mustah Zi'un Kita Ulang kembali Kalau tidak kuat nafasnya Kita coba ulang dari Lagi ya Wa Iza Kholau Ila Syayatinihim Kalu Berhenti di sini Kalu Inna Ma'akum Innama Nahnu Mustahzi'un Allahu Jadi Allahu Ya Ayatnya tipis Allahu Yastahzi'u Allahu Yastahzi'u Bihim Wayamudduhum Fi Turyanihim Ya'mahun Ini contoh Ada H-H ya Huruf H Banyak nih Allahu Yastahzi'u Bihim Wayamudduhum Fi Turyanihim Ya'mahun Ula'ika Alladhi Nashtarawud Lala Tak Di sini ya Ishtarawud Jadi Shin Sukun Kementerawud Wawu Tarawudda Ya Huruf Dhan Bertasjid Berarti Dilepas dulu Karena memiliki Huruf Ar-Rahawah Memiliki Sifat Ar-Rahawah Ula'ika Alladhi Nashtarawud Lala Lata Bilhuda Boleh berhenti Di sini ya Dua harap Di sini Fama Rabihat Ra Fama Rabihat Tijaratuhum Tijarat Ra Tijaratuhum Wama Kanu Muhtadin Inna Alladhi Naka Faru Sewa'un Alayhim JUL Chloe Get 他是 Ola'in Hear Hear Do Hear Inspõ through Him No 流 minnen Oh те Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Allah Sadaqallahul Azim Selamat menikmati Selamat menikmati